Yang tergabung dari Serikat Buruh Krakatau Steel, Kota Cilegon menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung teknologi PT Krakatau Steel, Kota Cilegon, Banten. Aksi unjuk rasa menentang PHK ini sempat berlangsung ricu lantaran pihak manajemen PT Krakatau Steel. Tidak ada satupun yang menemui masa aksi. Kericuhan terjadi setelah para buruh hendak membulkadel jalur kawasan industri PT Krakatau Steel dengan menggunakan marka pembatas jalan namun dihalau oleh petugas kepolisian. Emosi pengunjuk rasa semakin tak terbendung lantaran tidak ada satupun pihak manajemen PT Krakatau Steel menemui mereka. Aksi unjuk rasa ini adalah buntut rencana dirumahkannya, 2.300 lebih pekerja organik dan non-organik. Dari keterangan Serikat Buruh PT Krakatau Steel, sejauh ini sudah ada 300 rekan mereka yang di PHK, meskipun telah bekerja selama puluhan tahun. Sudahnya kan dari manajemen PT Krakatau Steel, ini kan yang mau di PHK 1.300, ini kan karyawan organiknya, karyawan KS-nya. Tapi ternyata karyawan KS-nya nggak mau, akhirnya dia berontak. Yang 1.300, ini langsung diberhentikan, nggak jadi. Akhirnya kita yang outsourcing ini, 2.600 akan dibuang. Serikat Buruh Krakatau Steel rencananya akan melakukan aksi unjuk rasa selama 3 hari berturut-turut, dengan jumlah masa yang lebih besar apabila tuntutan para buruh tidak dipenuhi oleh PT Krakatau Steel. Wajit Nuat, Cilegon, Banten.